Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat Kali ini kita akan membahas episode spesial AEW Dynamite Yaitu Fighter Fest yang memang diadakan spesial setiap tahunnya Dan 2 episode biasanya ya Ini week 1 atau minggu pertama Berarti Fighter Fest itu berlaku untuk Dynamite dan juga Rampage Di episode Dynamite di pagi hari ini Banyak aksi-aksi keren dan juga match-match keren Yang kita saksikan bersama Hampir semua match-nya itu berarti banget ya Untuk cerita dan juga sangat terasa spesial di setiap momennya Buat teman-teman yang mengemari gulat profesional Dan menonton AEW Fighter Fest Dynamite di tadi pagi Di hari ini di tanggal 14 Juli 2022 Pasti merasakan kemeriahan yang sama yang saya rasakan Beberapa poin update juga terdapat dalam episode Dynamite Fighter Fest kali ini Mari kita bahas satu persatu match demi match-nya Result-nya yang pertama opening match disajikan oleh The Champion TNT Champion World Low Yang baru saja menang di minggu lalu Melawan Defending for the first time Melawan Orange Cassidy bersama Best Friend Untuk opening match-nya di TNT Championship Match Kita tahu nggak mungkin hanya dalam satu minggu World Low akan dikalahkan Orange Cassidy dalam match ini Kita tahu World Low pasti akan menang Tetapi bagaimana cara pertandingannya itu yang memang jadi misteri ya Ini dua karakter yang sangat berbeda Orange Cassidy seperti itu Dan World Low The Powerhouse-nya yang seperti itu Tetapi dalam match-nya saya merasakan di opening match ini Merasakan vibe dan juga hype yang luar biasa menyenangkan ya Menyaksikan Orange Cassidy dengan tingkahnya Dengan World Low dengan kekuatannya Best Friend sempat terlibat kayak Membawa ini Gergaji mesin gitu dari bawah ini Agak sedikit konyol buat saya Dalam acara seperti itu Dalam pertandingan seperti itu Dia membawa gergaji mesin Dan juga ada beberapa spot besar yang disajikan dari World Low Dan juga Orange Cassidy di match ini Dan pada akhirnya World Low bisa mencuri kemenangan Dengan pin Orange Cassidy Walaupun Orange Cassidy tidak ada kesempatan untuk menang dalam match ini ya Tetapi dia memberikan perlawanan yang sungguh seru dan juga luar biasa Dan saya juga cukup senang ya Dengan bagaimana AEW memperlakukan World Low sebagai championnya Walaupun ini baru minggu pertama Dia langsung defense championshipnya Dengan pertandingan yang cukup kompetitif ya Melawan Orange Cassidy di opening matchnya Mungkin minggu depan Di week 2 atau minggu kedua akan ada match untuk World Low lagi Atau bahkan di episode Dynamite berikutnya Kita tunggu aja aksinya World Low Yang akan membuat TNT Championship menjadi lebih berarti Dan bermakna dan bernilai di setiap episode Dynamite Dilanjut lagi adalah Promonya Chris Jericho disini Yang memang sedikit meng-hype ya Yang mana mereka di week 2 Atau minggu keduanya Fighter Fest di episode Dynamite Mereka akan ada match barbed wire everywhere Yang mana member Jericho Appreciation Society Itu dikurung dalam kandang hiu Atau disini misalnya bentuk dibilang kandang hiu Padahal memang kandang besi biasa Begitu ya yang bentuk kandang hiu Begitu nanti Jadi mereka akan tersaji di kandang nanti Dan mereka gak akan bisa mengganggu matchnya Cukup gak adil karena yang di kandang Hanya rombongannya Jericho Appreciation Society Temennya si Eric Kingston gak di kandang Si Ruby Soho sama Ortiz ini gak akan di kandang Dan Blackpool Combat Club juga gak di kandang Begitu ya Jadi ada kemungkinan besar Kalau partnernya atau temennya Eric Kingston Akan membantu Eric Kingston disini ya Tetapi mungkin akan ada kesempatan juga Di barbed wire everywhere match ini Dimana Jericho Appreciation Society membernya Itu bisa keluar dengan bagaimanapun caranya Dari kandang besi tersebut Dan barbed wire everywhere Berarti hampir semua tempat yang ada di ring Itu akan dibalut dengan kawat besi guys Mungkin kursinya juga Meja-meja yang digunakan juga Ada kawat besinya Pinggir tali ring itu juga akan ada kawat besinya Ini akan jadi hardcore match main event Di Fighter Fest minggu kedua Minggu depan Kita akan nantikan match yang luar biasa ini Dan dua poin penting lain yang disebutkan Jericho untuk memperkuat hype match ini Adalah Jericho akan datang sebagai The Painmaker Seperti ini Painmaker ya Buat temen-temen yang belum tau The Painmaker ini karakter yang Jericho buat Yang bisa jadi kayak alter ego-nya yang beringas Yang waktu itu pernah dia debutkan di Jepang Terus dia pernah bawa di AEW dan belum terkalahkan Klaimnya Jericho di AEW Painmaker belum terkalahkan Dia akan membawa Painmaker Dan akan mengalahkan Eddie Kingston Satu poin penting lagi adalah Ini match ini Match Eddie Kingston vs Jericho Barbed Wire everywhere di Fighter Fest week 2 Atau minggu kedua Itu akan jadi the final match Of Jericho vs Eddie Kingston saga Jadi sudah cukup banyak match antara mereka berdua Dan cukup panjang ceritanya Dan gak berakhir-berakhir Sepertinya gak akan ada endingnya Di episode ini Jericho menguatkan Menjelaskan lagi Kalau This is the ending Ini match terakhir Ini finalnya Katanya ya Jadi Gak akan ada lagi Altercation Ataupun face-to-face mereka Dalam waktu dekat Dalam waktu yang cukup panjang Kedepannya ya Jadi kita harus menjaksikan pertandingan ini This is the final match Of their feud Ini pertandingan terakhir Dari feudnya Eddie Kingston Dan Chris Jericho Di Barbed Wire everywhere Saya sangat excited untuk menantikannya ya Dan kemudian Kingston Akan Sudah membalas promonya Di belakang layar Dia bilang Dia akan menerima hal itu Dan Satu poin dari Jericho bilang Dia ngomong sama Dia bilang kalau Eddie Kingston itu It's not a liar Dia tidak Dia bukan seorang pembohong But He is a loser Dia adalah seorang Pecundang Atau yang selalu akan kalah Dan dia akan di kalahkan Oleh Chris Jericho Di match tersebut Lanjut lagi di match berikutnya Adalah AWN Interim World Champion John Moxley Melawan Konosuke Takeshita Di match ini pun Kita tahu John Moxley Tidak akan kalah Walaupun ini cuma Elementor match ya Tidak akan kalah Si Konosuke Tapi Bagaimana Tapi bagaimana Konosuke Takeshita Ini membuat matchnya Menjadi ada perlawanan Itu adalah nilai Dari setiap match championship Yang ada di AW Dynamite ya Kita bisa rasakan sendiri Kita bisa saksikan sendiri Di belakang-belakang sebelumnya Kalau match championship Yang kita tahu Pasti Moxley Pasti championshipnya Tidak akan kalah Itu matchnya Tetap excited Tetap seru Tetap enak Buat disaksikan Tidak ada yang Tidak ada pertandingan Yang harus di skip ya Di episode AW Dynamite Fighter Fest Week 1 Yang kita nonton Di pagi hari tadi Luar biasa Juga pertandingannya John Moxley Melawan Konosuke Ini dimenangkan oleh John Moxley Dan Konosuke Takeshita Sempat berdarah Begitu Dan dia berjibatku Gak pernah Kenal menyerah Sampai akhirnya John Moxley Berkali-kali Memukulnya Dengan Pukulan siku Ala Bullet Club Eh bullet club Ala Blackpool Combat Club Dan akhirnya Beberapa kali dilakukan Finishernya Paradigm Shift Ke Konosuke Akhirnya Konosuke Bisa Dikalahkan Dan FYE Konosuke Takeshita Sedang Dinaikin banget ya Sedang dikasih Spotlight Yang luar biasa Dari AW Dynamite Karena memang Kemampuannya Dan juga Skillnya Yang dia tunjukkan Di setiap pertandingannya Dan Tony kan sepertinya Sangat Senang ya Dengan apa yang Disadikan oleh Konosuke Takeshita Kita akan Pastinya akan melihat Konosuke ini akan Sering diberikan Match-match lagi Kedepannya Di episode-episode Rampage Dan juga Dynamite Lanjut lagi Segmen untuk Christian Cage Untuk berpanjang Feudnya dengan Jungle Boy Disini ya Tidak ada update Terbaru yang kita Inginkan ya Karena memang Disini cuma Christian Cage Menambah kesan Hillnya dengan Mengejek Brian Pillman disini Dan Apa yang terjadi di Beberapa minggu Belakang itu Terjadi lagi Dimana Dimana ada Dimana ada Pegulat yang Dihentakan Ke Meja Di bawah Dilakuin Dilakuin lagi Sama Lucosaurus Kayak dia itu Dituci otaknya Kayak dia itu Kayak Sudah jadi Kayak robotnya Atau Kacungnya Si Christian Cage Disini Sudah gak sehat Keliatannya ya Dan Kesan Lucosaurus Disini Makin jelas Kalau dia Hampir Mirip 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 Sama Kayak Karakternya Kane Nih guys Buat teman-teman Yang sudah Mungkin Melihat ini Dari sebelum-sebelumnya Saya baru Ngerasakan Feelnya disini Ketika Lucosaurus Datang dengan Api-apinya Dengan Musik Yang mirip Musik Kane Terus juga Chokeslam Yang dilakukan Beberapa kali Gaya Monstros Gaya Monsternya Dan saya Yakin ini Dengan sengaja AEW Ataupun Orang-orang Belakang layarnya AEW Membuat Karakternya Lucosaurus Ini terinspirasi Dari Karakternya Kane Tapi tetap Walaupun kita mirip-miripin Tetap Lucosaurus Dan Kane Ini adalah Dua pegulat Dengan karakter Yang berbeda Mirip Ya Mirip Selanjutnya Adalah Penguatan Storyline Antara Brody King Membernya House of Black Dan Darby Allen Yang dimana Di Blood And Guts Kalau gak salah Atau di Episode Dynamite Sebelum Fighter Fest ini Minggu lalu Si Darby Allen Mau nyalami Brody King Terus Brody King Gak mau Padahal Brody King Memang menyasar dia Ketika Royal Rampage Saat itu Dan ini Membuat Brody King Marah Dia kesel Maksudnya apa Dia mau salaman Dengan Brody King Terus si Darby Allen Dan dengan Kekesalan Ataupun fit Yang sudah dibentuk Ini Brody King Akan versus Darby Allen Di minggu depan Fighter Fest Week 2 Lanjut lagi Match yang cukup Ditunggu-tunggu Dan cukup Saya melihatnya Yaitu adalah Claudio Castagnoli Versus Jake Hager The Real Americans We The People Sesuai ekspektasi saya Ada yang Cheers Ada yang Yel-yel We The People Pada saat mereka Bertanding Tapi sayangnya Ini harusnya Jadi match Yang membuat Semua penonton Excited Untuk menyaksikannya Tetapi Saya merasakan Ada penonton Banyak penonton Yang tidak Begitu Merasakan Keseruan Pertandingan ini Jadi feel Untuk meriahkan Pertandingan itu Menurut saya Kurang ya Banyak penonton Yang sepi-sepi Ada beberapa Gerakan besar Ataupun Spotlight Ataupun Klimaks Yang cukup kuat Ini tidak Membuat penonton Bersorak-sorai Bahkan Sesaro swing pun Tidak membuat penonton Bersorak-sorai Dengan sangat-sangat Semangat Hanya Cheers sedikit aja Ini membuat saya Berpendap Jadi Berpikir Kalau penonton Yang di Georgia Savannah ini Tidak begitu peduli Dengan Nostalgia Real Americans Disini Padahal saya Pribadi senang banget Melihat mereka Bertanding lagi Disini Tetapi Dengan pertandingan Yang respon Penonton Seperti itu Saya jadi Tidak merasakan Feel spesial Dalam pertandingannya Claudio Kasanyoli Dan juga Jake Hager Disini Walaupun pertandingannya Keren Aperkatnya Sesaro Aduh Sesaro Aperkatnya Claudio Disini Luar biasa Menyenangkan Untuk dilihat Beberapa kali Jake Hager Memberikan gerakan Yang signifikan Pokoknya Poin Dari match Ini adalah Bagaimana Saya senang sekali Melihat bagaimana Claudio Itu melakukan Move Demi move Gerakan Demi gerakan Yang dia sajikan Untuk pertandingan Di hari ini Walaupun Feel spesialnya Saya tidak begitu Mendapatkan Dan merasakannya Disini ya Dan Claudio Berhasil memenangkan Pertandingan Walaupun Jake Hager Sempat juga Sedikit menang Begitu ya Tetapi Claudio Bisa Membalikan Keadaan Kemudian lanjut Dengan story Thunder Storm Tony Storm Dengan Thunder Rosa Yang sedang Team up Begitu Yang menchallenge Siapapun Yang akan Melawan mereka Secara tag team Kemudian Kembali Brick Baker Jamie Hater Dan juga Rebel muncul Karena sudah cukup Beberapa minggu cukup Lama ya Brick Baker Tidak muncul Akhirnya dia muncul lagi Dan Dia Mungkin Setelah ini Akan ada match Melawan Thunder Storm Brick Baker Jamie Hater Tony Storm Dan juga Thunder Rosa Dan lanjut adalah Serena Deep Versus Anna Jay Disini Ini pertandingan Berjalan lebih panjang Dari ekspektasi saya ya Pertandingan berjalan cukup panjang Ya cukup oke juga lah Tapi pertandingan ya Cukup membesarkan Karena dimenangkan oleh Serena Deep lagi ya Serena Deep disini memang Sedang dijadikan Bagian utama dari Women's Division Yang ada di AEW Kemudian Di belakang layar Pas Anna Jay Udah kalah Tay Conti bilang Katanya Dia harus mulai Milih Untuk Menentukan karirnya Kedepan Jadi kayak Tay Conti ini Mengajak Anna Jay Untuk join sama dia Atau mungkin Biar Anna Jay Keluar dari Dark Order Karena Dark Order itu Membuat dia tidak bisa Berkembang Itu mungkin dari Poin dari Tay Conti Disini Lanjut kita Ke main event Main event yang sangat Seru banget Seru banget ya Sekali lagi Seru banget Jadi memang match ini Awal awal berjalan Ya lumayan oke lah Tetapi teman-teman Harus menyaksikan 10 menit Di akhir match ini guys Ya 5 sampai 7 menit Di akhir match ini It's super good Saya menyaksikannya Sangat Geriang gembira Karena memang Kalau pertandingan Seperti ini Tag team Ada Youngbox Di dalamnya Itu membuat Pertandingannya Feels like a party Sering sekali Saya bilang kayak gini Merasa Ini pertandingan Kayak Kita sedang Berpesta gitu Menyaksikannya Beberapa kali Mereka bergantian Mendapatkan Spotlightnya Masing-masing Disini Ini semuanya Bagi rata Yang saya seneng Nonton Match yang ada Di AEW Terutama match match Triple threat Ataupun tag team Kayak gini Mereka Spotlight mereka Itu dibagi rata Jadi semuanya Dapat momen-momen Spesial Yang disajikan Ataupun diperuntukkan Untuk mereka Di saat itu Teman-teman Yang belum pernah Nonton AEW Dynamite Pertandingan-pertandingannya Mungkin Setelah merasihkan Pertandingan ini Akan merasa Oh itu yang dimaksud Kenapa orang seneng Nonton AEW Saat ini Saya gak mau Membanding-bandingannya Dengan WWE Karena WWE itu adalah Punya Style dan juga Level yang berbeda Tapi kalau kita Nonton AEW ini Rasanya itu Sangat Menghibur Super entertaining Menyaksikan pertandingan Pro wrestling Tipe-tipe seperti ini Teman-teman Yang ingin memilih Daripada menghabiskan Semua waktu Untuk menonton semuanya Saya pilihkan Teman-teman Saksikan pertandingan Opening Dan pertandingan Main eventnya Karena main event Triple Threatnya Si Swerve Strickland Keith Lee Versus Young Bucks Versus Ricky Starks Dan juga Powerhouse Hopes ini Sangat terasa Spesial Dan saya Sampai Melompat kegirangan Ketika Di main event ini Ternyata Diluar dugaan Pemenangnya Bukan Young Bucks Retain Tetapi And new AW Tag Team Champions They are Swerve In our glory Keith Lee Swerve Strickland Akhirnya Mereka bisa Membuktikan Kalau mereka Pegulat Yang tidak bisa Dipandang Sebelah mata Disini guys Keith Lee Kita tahu Bagaimana Powerhouse nya dia Bagaimana Swerve Strickland Selamanya Dengan Kick Lee Juga bersama Menjadi Tag Team Yang semakin Solid Walaupun Beberapa kali Diterpa Isu Mereka akan Bubar Akan Split Karena Swerve Strickland Beberapa kali Kayak Mau Menghianati Begitu ya Tapi pada Akhirnya Itu mungkin Akan Cukup lama Kita akan Melihat Split tersebut Karena mereka Harus Perasakan Bagaimana Nikmatnya Menjadi AW Tag Team Dan ini Pencapaian Luar biasa Untuk Swerve Strickland Dan juga Keith Lee Di dunia Gulat Profesional Well done Well done AW Dan well done Young Bucks Sedikit Mungkin Pencerahan Buat teman-teman Awalnya Di episode Road Rager Yang mana Awalnya Triple trade Leather match Hardis Jurassic Express Versus Young Bucks Yang leather match Di Road Rager Itu awalnya Rencananya Itu yang akan Dapat champion Bukan Young Bucks Tapi The Hardis Atau Hardy Boys Tapi menjelang Road Rager Kita tahu Jeff Hardy Ketangkep Jadi dibatalkan Itu semua Dibatalkan Dan Menjadi Match biasa Yaitu Tag Team Leather Match Biasa Yang mana Young Bucks Menang Awalnya Rencananya Hardis Yang menang Jadi kalau Mungkin Kalau misalnya Jeff Hardy Tidak ketangkap Mungkin Hardy Boss Yang masih Megang saat ini Dan Masih cukup lama Memegang Championshipnya Dan Young Bucks Ini adalah Pilihan kedua Yang tidak seharusnya Dia menang Pada satu Rager Ini mungkin Rencana AW Memang Young Bucks Ini hanya untuk Peralihan Sementara Karena memang Harus ada Orang baru Harus ada Orang Tag Team Baru Yang memang Memegang Championship Untuk menaikkan Lagi Tag Team Division Yang ada Di AW Biar Tidak itu Itu saja Begitu Jadi memang Dari awal Sejak awal Young Bucks Ini bukan Jadi pilihan Untuk Tag Team Champion Setelah Jurassic Express Karena Dalam match Tersebut Jurassic Express Memang sudah direncanakan Untuk Kehilangan Titlenya Makanya Dilanjutkan Dengan cerita Christian Cage Mengkhianati Jungle Boy Disini Dan Sekali lagi Congratulations Untuk Kid Lee Dan juga Swerve Streetland Swerve In Our Goalie And New AW Tag Team Champions Dari semua Segmen Yang sudah Teman-teman saksikan Untuk Fighter Fest Week 1 Atau Minggu pertama Di AW Dynamite Yang mana Yang paling Menjadi Favorit Yang mana Yang paling Tidak disukai Atau paling low Silahkan Comment Di bawah Terima kasih Sampai Sampai